Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Ibu-ibu Sama berapa yang berbahagia Ternyata Kita yang selalu berbual Allah Mabarakatuh Dirajak Wabarakatuh Pada hari tadi Kita telah diberi Kesempatan untuk Memasuki satu romba Mudah-mudahan Dalam Memasuki romba Olimpiada Ibadah Sedunia ini Kita dapat menyelesaikan Dengan baik Amin Dunia Alhamdulillah Siam Mungkin kita sudah melaksanakan Sudah berapa puluh kali Tapi Tapi perlu kita paham Bahwa Bahwa Asyiam itu adalah Imsa Imsa Yaitu Menahan diri dari sesuatu Yang dalam syariat Dimaknanya Dimaknanya dengan Menahan diri Dari segala sesuatu yang Muftirah Yang membatalkan kuasa Dan Dan menahan diri dari segala Perbuatan yang Membatalkan Yaitu Perbuatan yang Merusak Bisa merusak jiwa kita Tubuh kita Bisa merusak jiwa orang lain Sehingga Sehingga Syarat wajib Untuk ikut Trinik Ramadan Itu syaratnya Orang beriman Jadi yang dipanggil Adalah Wahai orang-orang yang beriman Yang dipanggil Yang dipanggil Dibajibkan Atas Tanda Sobuk Dibajibkan Jadi yang dipanggil Untuk manusia Terbuka Langsung diapas Yang dipanggil Satu miliar Sedunia Karena Ini adalah Lomba ibadah Lomba ibadah ini Di dalam surat Al-Faqarah Mulai 1-2-5 Sampai seterusnya Itu ada Tiga tujuan Yaitu Yang pertama La'an lakum Agar kita Lebih bertakwa La'an lakum Minta syukur Agar kita Lebih bersyukur Kepada Allah Dan agar kita La'an lakum Ya syukur Agar mereka-mereka yang Masuk Trinik Ramadan ini Menjadi Cerdas Selalu Dalam benar Ini tidak mudah Oleh sebab itu Kalau dalam Teori Teori Bisnis Jadi Perspektif Bisnis Hasil Tadi Ma'alan Matakun Tersyukur Dan Ya syukur Tadi Itu Melalui satu Proses Jadi Kalau 12 bulan Jadi Saya sudah Rondon Sahabal Sahabat Itu Proses Kehidupan Sehari-hari Tapi Khusus Rondon Semua Sebuah Manusia yang Ambil Manusia yang Masuk Ke Satu Proses Yang namanya Rondon Learning Bahkan Bahkan Ini saya Rondon Universiti Pengikutnya Baik Anak-anak Maupun Sampai Orang Tua Dan Di Sana Dilatih Untuk Yang Yang Pertama Supaya Mereka mempunyai Kasih sayang Dan Kebaikan Yang Baik Untuk Berikulum Yang Sepuluh Hari Ini Kita Dilatih Untuk Mendapatkan Berkah Rahmat Dari Allah Zaman Sekarang Orang sudah Gak ada kasih sayang Banyak Orang Melupakan Kasih Sayang Orang Tua Banyak Mirip Anaknya Kalau Sudah Disekolahkan Sekolah Umum Gak Urusan Demikian Anaknya Sudah Mulai Menjadi Radikal Anaknya Mulai Dan Pacaran Anaknya Sudah Mulai Segala Macam Berbawa Agama Jauh Gak Menutup Lawrat Sudah Giyasa Bangga Maka Kasih Sayang Istri Pada Suawi Juga Kurang Jadi Digital Ekonomi Di Zaman Sekarang Kasih Sayang Itu Tentang Ku Membang Bayi Setiap Lari Ada Sekitar Setiap 15 Menit Mati Satu Orang Tentang 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 Minum Minum Minuman Tentang Tentang Diminum Bayangkan Tentang Setiap 15 Mati Jadi Orang Tidak Kasih Sayang Bapak Dirinya Oleh sebab itu Untuk Indikasi Beriman Kita Beriman Atau orang tua, yang itu bila melakukan maksyat suatu saat ada yang tanya kepada Rasulillah selalu apa sebedanya al-bir dan al-ism apa bedanya kebaikan dan keburukan kebaikan adalah segala perbuatan kalau kita mengerjakan hati nurani kita tenang hati kita tantram dan jiwa kita berbunga-bunga tapi kan al-ism ism, dosa apabila seseorang mengerjakan sesuatu hatinya berkebar-kebar malu kalau dilihat orang lain dan dia gelisah kita kita bedanya ada berbuat baik dan berbuat tidak baik kemudian yang ketiga umumnya orang berumat itu kalau dicoba orang dicoba miskin dicoba hal-hal yang sifatnya musibat bisa sabar dan orang yang beriman itu bila punya kelebihan dia bisa bersyukur oleh sebab itu Allah ingin menambah kesyukurannya iman takwanya dan kecerdasannya di dalam hidup ini selalu mampu memilih takwa jadi kita diilmi oleh Allah fujiu roha wa taqwa dan orang-orang yang berumat yang mampu memilih sehingga shohi ini merupakan terimit rontem sedunia yang luar biasa kira-kira tiga tahun yang lalu banyak orang melihat kalau di Paris di masjid-masjid pulau sahaja melupai ke salat jalan para pastur mereka padahal katanya cuma sholat sunnah takut tidak melupai ke salat karena tahu bahwa ronde siap ronde itu ada yang terpat dipat dosa-dosa itu seperti dan mereka berdoa tadi seperti masjid-masjid Bukul masjid lo ingat wah ma' ma' nah lani ya Allah go suda ma' na' gua sepertimankan segala besar tanda dosa-dosa kami insyaallah orang-orang mumpulan yang rusuk dan berdua serius akan Yang dimampuni oleh Allah Seluruh dosa-dosa Ini keinginan Sehingga Hasil dari Ketaklaan ini Maka Allah akan memberikan Yang luar biasa namanya Berkah, karunia Amun Kemenang, keberhitungan Dan kebahagiaan Salah satu kebahagiaan Ketika berlapar-lapar Nanti kau buka Rungkuat biasa bahagiaan Dan nanti besok Ketika di akhir Mereka yang Takwa-takwa itu Demikian Berbondong-bondong dikirim Kesulah dan malaikat Silahkan, silahkan Ayo masuk, anda kekal di dalamnya Sesulah itu Parisan malaikat semua Kedatasi Allah Menujukkan salam pada mereka Dalam syarat yasin yang intinya Salam Dan mereka Mendapatkan salam Sebetulnya Takwa itu apa sih Paling tidak Takwa itu Melikuti tiga hal Yang pertama Oni tanlillah Yaitu kuno Konit Artinya tunduk dalam waktu Hanya Dan hanya kepada Allah Yang kedua Khufanillah Jadi takut kepada Allah Nah takutnya kepada Allah Orang bertakwa itu apa cirinya Berhati-hati Menjaga dirinya Jangan sampai Kita berbuat yang sia-sia Atau Dimana disitu Ada sesudah yang gak baik Kita ada disitu Kita harus berhati-hati Jadi bagi adik-adik Yang bagi sekolah Yang agak muria Hati-hati Musuh besar Bagi generasi muda Adalah syabat Dan yang kedua Style Orang semua bergaya Minum-minuman Koyau-koyau Dan seterusnya Horus tidak eman Dan gak tahu diri Orang berfakti Ketika ketua orang itu Dan yang kedua Membiasakan diri Dari sesuatu Yang tidak baik Atau sesuatu Yang sia-sia Itu harus ditinggalkan Yang ketiga Menjaga diri Dari sesuatu Yang membinasakan Dan merugikan orang lain Jadi misalkan Mencuri Memfitnah Menandu domba Menyibat Mengambuh ketentraan Masyarakat Dan seterusnya Itu paling gantung Dan yang ketiga Ciri yang ketiga Orang yang takwa Hasilnya adalah Hanifan bidinillah Hanif Itu mempunyai Integrasi Mempunyai integritas Terhadap Ajaran Aturan Undang-undang agama Jadi Semua di masyarakat Ada yang namanya Moral Itu perjanjian masyarakat Misalkan Kalau orang Tahan jalan di tengah jalan Lebih jelek Jadi sesuatu yang baik Dan jelek Masyarakat Ini jalan Anak pakai keruntung Beli makanan Makan sambil jalan Orang bilang Anak keruntung Makan sambil jalan Mas pun benar Agak etika Kalau memasuki Yang namanya etika Etika itu Membunyai dalam Suatu organisasi Di dalam masjid Di dalam sekolah Di dalam kantor Ada aturan-aturan Yang harus ditakati Misalkan Masukkan jam berapa Kalau misalkan jam 5 Maka kalau Orang-orang yang Berjuman Biasanya punya etika Kira-kira Seperti 4 jam Sudah datang Karena dia Dihakati oleh Kesulat Adalah Disiplin Disiplin itu Sholat-Solat Jadi Ibadah Kalau merupakan Sholat-Solat Di sisi Jadi Kalau ke kantor Datang Selagi 10 menit Itu Hampir orang Datangnya 10 menit Terlalu matang Yang datangnya Setengah jam Tiap hari Setengah jam Sebelum Buka kantor Sudah datang Oleh sebab itu Melatih hati Ini gak mudah Oleh sebab itu Sholat-Solat Melatih hati Hal yang seperti itu Sedang jam Yang berbahagia So Salah satu Hikmahnya Adalah Membuat orang Sehat Well Hatiat Diriwayatkan Dari Abbas bin Abdul Muttalib Ia berkata Aku Aku mohon Pada Rasulillah Salah Ajarilah Padaku Suatu yang Digunakan Kau berdoa Kau berdoa Kau berdoa Kau berdoa Kau berdoa Allahumma Kau berdoa Kesalahan Tapi Yang tajam Mengatakan Bahwa Afiat ini berkaitan Dengan penyembuhan Kalau Sihat Sehat Itu penyembuhan Jasmani Tapi Kalau Afiat Itu penyembuhan Rohani Atau jiwa Kita Dalam Satis yang lain Ibnu Umar Menyatakan Bahwa Rasulullah Bukan menyatakan Tiada Sesuatu yang Diminta Seorang Memadai Allah Yang lebih Dicintai Daripada Memohon Afiat Jika Kata Sehat Itu Berkaitan Dengan Fungsi Maka Afiat Berhubungan Dengan Maksud Penciptaan Jadi Kita Ini Bapak Ibu Hubungan Hubungan Suami Istri Nutfas Ketemu Selon Tep Itu Masih Namanya Sigur Itu Sampai Umur Empat Bulan Ini Hanya Benda Casmari Benda Yang Dari Tanah Tetapi Ketika Empat Bulan Baru Allah Mengirim Ciptaan Masuk Demikian Masuk Benda Mereka Bergerak Mereka Mulai Hidup Jadi Dia Kemudian Ada Makhruf Baru Yang Namanya Naps Atau orang hilangnya diri Artikan jiwa Dan jiwa ini berkembang Kemudian Jika Dunia kedokteran Umumnya kurus Sehat jasmani Maka dunia spiritual Adalah amfiat Jadi spiritual Jiwa yang muncul Itu yang menjadi sehat Misalkan Ambil Sesungguhnya dukungan Allah Yang diberikan pada hamba Satu bisa memenunaikan perimpannya Kemudian mampu menerima Kota dan kota dari Allah Kemudian dukungan Apa yang lain adalah Ampunan, kasih sayang, kecukupan Derajatnya Akan diangkat makum Yang tinggi Kalau dia Betul-betul melaksanai Umum takwa Kemudian Akan selalu mendapatkan Taufik Yaitu inayah dan hidayah dari Allah Misalkan Mata yang sehat adalah mata yang bisa digunakan Untuk membaca Melihat 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 televisi Bisa melihat Apa yang terjadi di sana Tapi sebetulnya Mata yang amfiat itu yang mana Tujuan penciptakan Adalah Pandangan yang tajam yang memungkinkan Pandangan yang tajam yang memungkinkan Dia selalu kemahkuasaan Allah Jadi ketika melihat televisi Akan mancing mania Oh dapat ikan lele yang 150 kilo Ikan lele 150 kilo Lepas Gak ada Kata-kata Alhamdulillah Masya Bapak Gak ada Torek Ikan macam-macam Buatnya Gak ada Orang bersyukur pada Mata ini Sudah banyak yang Burung Oleh sebab itu Perlu kita Pahami benar Betul Bahwa Misakan Pendengaran Fungsinya Bisa Mendengar Tapi terdengar yang amfiat itu apa Diajak untuk mendengarkan Sesuatu yang baik dan benar Demikian ada gosip Masuk Umumnya Orang disanam sekali Sekarang zaman sekarang Yang ada WA masuk Belum dibaca penuh Disare Jadi mendengar sesuatu Yang simpatnya berkunci Pesananya Pada Telinga ini Gunanya untuk Menangkap Hal-hal yang baik Dan Tangan 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 yang sehat Bisa untuk menulis Bisa untuk kerja Tapi tangan yang amfiat Tangan yang amfiat Tujuan yang tak enak Selalu banyak memenuhi Dan Mulut yang sehat Bisa bicara Makan Minum Dan enak Sekarang Mulai dari subuh Sampai mati Selama 30 hari Tujuannya apa? Mulutnya Disuruh Sisi Kulmah Untuk selalu berkata Tangan yang amfiat Tangan yang amfiat Tangan yang amfiat Kalau dulu sahabat itu Tidak ada puasa Tidak ada yang berani bicara Semua diam Dikiran puasa itu Diam Tapi sebenarnya Boleh bicara Sehingga Ada satu yang Luar biasa Dari mulut ini Yang menyebabkan Sobanyak orang Di neraka Adalah lidahnya Surika Berlimpah Jadi Di surat Itu ada Janganlah Ya ialah Di Menunjuk Dari Bagi Nama Dari Kismun Lain Tata Ayubah Harimah Jadi Orang Bergunjing Itu Zaman Nabi Orang Yang membuktikan Benar Tidak Lidah Ini Bahaya Tua Orang Wanita Ngobrol Bergunjing Ke Orang Lain Kemudian Jadi Perlunya Asal Apat Dan Dan Pemuda Pemuda Sini Kamu Coba Ke Nabi Kan Mereka Lain Bagi Juga Untuk Belajar Puasa Kalau Nabi Kami Sudah Enggak Kuat Puasanya Hau Sekali Boleh Enggak Berbuka Demikian Sampai Nabi Coba Diambilkan Satu Wadah Dia Sudah Berbuka Suruh Yang Dimakan Keluarkan Maka Pemuda Dibawa Ke Ibu 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 Nabi Dilar Anda Sudah Berbuka Dengan Barang Yang Alam Belum Sama Sama Makin Minum Rasulullah Disini Meluarin Maka Kalau Meluarin Itu Dipencet Ridah Ibu Laku Terus Sekiri Daging Separuh Wadah Wanita Yang Dijuk Penuh Akhirnya Keduanya Dibawa Pada Nabi Allah Menguji Dalam Sobi Jadi Disambil Disambil Makan Minum Dalam Sep Suami Istri Juga Dilari Perjipat Ismu Dilugui Terusaha Besar Ulama Menafsiakan Akhirnya Inilah Yang Kamu Makan Kamu Telah Berbuka Dengan Barang Yang Orang Baru Mereka Sadar Dan Menafis Ini Contoh Bahwa Mulut Yang Al-Fiat Itu Menjaga Berkunci Mempitnah Dan Menafis Dan Banyak sekali Hal-hal Yang Tapi Yang penting Bahwa Kita Memang Dilatih Sehat Bahaya Itu Kira-kira Sedikit Yang Bisa Kita Ambil Manfaat Menjaga H Tidak Yang Dapat Ambil Menafis Allah Bila Tantai Selamat Tidak selamat menikmati